Tuhan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai seorang muslim. Seorang ahli ilmu, kata TGB, memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Bahkan seorang ahli ilmu disebut bersamaan dengan malaikat. TGB menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 18 yang artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia. Para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Ketuan Hadatulotan Diniyah Islamiyah atau NWDI ini menjelaskan, dalam ayat ini ada tiga yang disebut bersamaan, yaitu Allah Azza wa Jalla, malaikat dan ahli ilmu. Lalu kenapa seorang ahli ilmu disebutkan oleh Allah bersamaan dengan zatnya yang maha mulia? Seorang ahli ilmu memiliki kedudukan istimewa bukan karena raga dan fisiknya. Karena dari segi fisik, seorang ahli ilmu juga sama dengan orang pada umumnya. Tapi seorang ahli ilmu memiliki sesuatu yang ada di dalam dirinya, yakni ilmu pengetahuan. Karena dalam orang yang berilmu ada sesuatu yang terkandung dan dibawa, yaitu ilmu pengetahuan, kata TGB. Terima kasih sudah menonton!